Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah adalah ikhlas Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia Menjauhkan mereka dari keikhlasan Salah satunya adalah melalui pintu ria Yang banyak tidak disadari setiap hamba Yang dimaksud dengan ria adalah melakukan suatu amalan Agar orang lain bisa melihatnya kemudian memuji dirinya Termasuk ke dalam ria yaitu suah Yaitu melakukan suatu amalan Agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan Sehingga pujian dan ketenaran pun akan datang Di era modern ini dengan kemudahan teknologi Dengan media sosial banyak orang beribadah Lalu pamer maka sesungguhnya pahalanya akan hilang Orang ria itu ibarat orang yang menanam sesuatu Atau menaruh air di atas batu Di tengah padang pasir Lalu diterpa angin Hilang tak berbekas Tetapi sebaliknya Informasi berupa foto atau video Yang tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan Membangkitkan spirit kebaikan Bisa saja bernilai dakwah Jadi semua itu tergantung oleh niatnya Ikhlas itu memang berat Ikhlas adalah satu amalan yang sangat berat Fitnah dunia membuat hati susah untuk ikhlas Hanya kepada Allah kita memohon taufik Saya Natasha Pramudita Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!